Selama ini muncul isu dan kesan bahwa Prabowo dekat dengan kalangan 212. Karena itu Prabowo dikesankan sebagai orang yang keras, bengis dan otoriter serta dianggap membela Islam radikal. Prabowo juga dituding, ditunggangi oleh HTI. Hal itulah yang ditanyakan salah seorang wanita cantik kepada Ustadz Haikal atau dikenal dengan Babi Baikal, Jurkam Nas dan Timses Prabowo Sandi. Wanita itu khawatir kalau Prabowo menang, Indonesia akan jadi negara khilafah. Polri dibubalkan dan Pancasila gak akan ada lagi. Bapak, bapaknya nanti kita jadi istilahnya dari apa sih? Khilafah atau anak? No, 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 no. Polri mau dibubalkan? No, 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 no. Iya, terus Pancasila gak ada lagi. No, no, saya tak bilang. Saking khawatirnya, wanita yang tampaknya dari kalangan gereja itu mengatakan sampai akhirnya teman-teman di gerejanya disuruh sembayang 24 jam agar Prabowo tidak menang dalam Pilpres 2019. Ini dijawab dengan sangat lugas dan logis oleh Ustadz Haikal. Ustadz Haikal pun berani menggaransi hal itu tidak akan terjadi. Alasannya, Prabowo sudah menandatangani fakta integritas dengan para ulama di dalam Ijtima ulama kedua beberapa waktu yang lalu. Poin pertama dari 17 poin yang ditandatangani oleh Prabowo itu bunyinya adalah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang murni dan konsekuen. Poin pertama adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila diletakkan di pertama dan di awal dari 17 poin yang ada di dalam fakta integritas yang ditandatangani oleh Prabowo dengan para ulama. Itulah garansinya, kata Ustadz Haikal. Nomor satu, fakta integritas antara Prabowo, Sandi dan semua ulama yang ada di nomor satu kembali menggunakan Undang-Undang 45 dan Pancasila yang murni dan konsekuen. Dan kembali dari nomor satu itu, bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan kita semua? Terima kasih telah menonton!